Halo Ratna penjaga museum Ratna ini penjaga museum pribadi ternyata ya Masya Allah Saya kira Ratna ini dia itu penjaga museum pemerintah Gak tau ini penjaga museum pribadi Ratna Kamu punya museum, saya juga punya museum Sebagai cucu kandung dari Sultan Ismail Muhammad Sah Jadi apa yang kamu punya, saya juga punya Cerita tentang keluarga saya, kan saya bilang Nasab gak boleh diputus Ratna Ratna apa Mandika atau apa nih Mandika atau apalah saya gak paham Dia ngaku-ngaku Sultan Salahuddin dan cucunya Kamu jangan ngaku-ngaku Ratna Kamu keturun dari Sultan yang mana Kalau kamu punya sejarah, kami juga punya saudara Tidak boleh dimasuki oleh orang lain Karena nasab kami, silsilah kami Jadi maka ketika ada orang lain di luar sana Ingin masuk ke silsilah kami, mohon maaf Ratna Itu klaim sepihak dari kamu Kamu bilang kamu memiliki sejarah Kesultanan Bima Eh sejarah yang dari mana Ratna Sejarah itu harus dicocokkan dengan generasi Sultan yang lain Jangan klaim pribadi Gitu loh Jangan kamu bilang, saya nih pegang Saya nih memegang istana Ya istana yang dari mana Cerita Bima tuh ada cerita Ada istana beberapa Di Bima itu istananya gak satu Ratna Dari mulai Raja Indra Jambrut Sampai ke kakek moyang kita Gitu loh, ke buyut kami Sultan Ismail Mohamad Keturunan saya dimakaminya di Siki Sultan Ratna Sultan Bojo Kalau keturunan kamu tuh dimakam Raja Gitu loh Jadi, jadi Ada perbedaannya Kenapa dibedakan itu? Karena ada sejarahnya Saya gak mau bongkar Kalau bongkar semua saya malu Nantinya Kamu juga malu Udahlah, tutup Jangan mengklaim kamu Sepiak, seakan-akan Sultan kamu doang Ratna, Ratna Saya pikir kamu Penjaga Sultan Pemerintah Gitu Sultan Pribadi Keluarga Halo, halo lucu Kamu diketawain orang banyak